Ya Bu Mirza, sekarang saya sudah bersama Ibu Sulamiyati atau Ibu Lami, panggilannya ya Bu ya? Benar? Halo, apa kabar Bu? Saya Ziza. Oke, Bu, sekarang kemudiannya. Ini Taman Anggrek Ragunan luasnya berapa ya? Oh, kayaknya gede banget ya. Iya, Taman Anggrek Ragunan ini luasnya 5 sekitar dan terdiri dari 45 kapling. 45 kapling, terus terbagi 42 kapling ini untuk pengelolaan tanaman bias. Jadi mulai anggrek sama tanaman biasa aglonema dan anturium dan sebagainya. Oh, anturium pun ada jenisnya ya? Ada jenisnya. Tidak hanya anggrek kan? Tidak, cuma anggrek. Oke, lalu kalau untuk jenis-jenis anggrek yang ada di Taman Anggrek Ragunan ini apa aja nih? Tanaman anggrek itu jenisnya ada dendrobium. Dendrobium itu yang warna apa tuh? Warnanya masing-masing dendrobium. Ada nanti dendrobium A3000, ada misingafur, ada bertacong. Kalau saya nggak salah, itu jenis-jenisnya itu berdasarkan struktur polon ya? Oh, bisa. Itu struktur pohon itu atau pertumbuhannya. Boleh kita lihat, anggrek? Iya, iya. Kalau ini agak unik nih sayangnya. Nih, kalau ini nih. Nah, kalau ini nih? Ini namanya Vanda Deglas. Nah, cara tumbuhnya ini karena terus memanjang ke atas, makanya disebut monopodial. Nah, karena perpanjang ke atas dan dia nanti perkembang biakannya atau secara perbanyakannya dipotong. Kalau sudah panjang dan pertumbuh akar baru dipindah. Oke, kalau yang jenis ini satu jenis ini ya? Iya, satu jenis. Satu lagi yang... Ada model lagi yang namanya dendrobium itu modelnya, apa jenisnya simpodial. Oh, simpodial itu apa tuh? Pertumbuhannya menyamping, jadi perbanyakannya kita menyeplit dari tunas-tunas. Oke, berarti dia kesamping gini ya, kalau dia nih tinggi gitu ya. Nah, kalau untuk harga tanaman andrex sendiri. Kalau tanaman andrex yang ada di sini nih, apalagi yang pengen belanja agrul di sini ya. Itu yang jenis apa tuh yang harganya tinggi? Kalau dari mulai harga ya, kalau mulai harga dari Rp17.500 sampai Rp150 untuk gini-gini. Yang tadi... Oh, yang menyamping. Yang menyamping, oke. Kalau untuk yang ini Rp12, ini lebih murah, itu bisa Rp15.000. Yang jenis ini Rp15.000. Nah, kalau kanaman-kanaman ini yang sudah berbunga di sini, itu siklusnya berapa lama tuh? Untuk berbunga lagi, berbunga lagi, biar bisa indah dilihatnya gitu. Nah, ini kalau setelah berbunga, ini bisa dua bulan kemudian bisa tumbuk tunas baru. Tapi dengan cara setelah bunga habis, potong habis, nanti kalau jenis ini disutih, setiap bunga akan berbunga. Berarti ini nunggu dipotong dulu ya? Tunggu habis? Jangan potong sampai ini. Kalau ini untuk jenis ini, potong habis, terus tumbuh tunas ini dari sana kemudian. Kalau didiemin, kayu aja? Kayu, dan dia tetap hijau karena menghabiskan makanan dari sini. Oh, untuk itu supaya berbunga lagi, ya kita potong aja. Oh, pelajaran juga tuh buat saya, Bu. Jadi kalau untuk merawat anggrek, kita jangan dijemin aja gitu ya, tapi harus potong habiskan dari sini. Ya. Supaya dia tumbuh tunasnya baru lagi dari sini. Jadi kan kalau bukan untuk habisin makanan, tapi nggak ada manfaatnya. Oke, betul-betul Ibu Lami. Nah, lalu Ibu Lami kalau untuk yang harga, apa ya, sorry, untuk macam-macam tanaman hias yang ada di sini. Tadi kan Ibu bilang ada anggrek, konomi, ada anturium, lalu ada apa lagi? Ada anturium, ada bronema, ada jenis good money yang, good money itu apa? Ada yang bunga secara itu, juga granelia itu seperti itu. Yang ada di belakang ya? Oh, granelia. Nah, dan untuk anturium sendiri, kisaran harganya? Kalau sekarang, sudah. Ya, paling banyak. Dulu kan sempat hebohnya, kemudian itu sampai... Sampai berapa juta, sampai kulitkan juta, bahkan angkat-angkat itu kan. Iya, tapi sekarang masih ada harganya, tapi sudah sangat-sangat tidak berapa juta. Oh, itu paling cuma masih 100 ribu. Tapi masih banyak ya, pemindahan untuk anggrek dan anggrek ya. Oke, Ibu Lami, terima kasih banyak informasinya. Ya, pemirsa, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan saya lagi terus ya. Terima kasih telah menonton!